Intro Kita awali berita pertama Pemirsa gedung SDN Kalindu di Dusun Kalindu Desa Larian Kecamatan Tikiraya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat Tiba-tiba ambruk ke dalam dasar sungai Akibat diterjang banjir luapan sungai Larian pada Kamis pagi Intro Beginilah detik-detik ambruknya gedung sekolah SDN Kalindu Yang jatuh ke dalam dasar sungai Akibat derasnya luapan sungai Larian yang menerjang wilayah desa Larian Kamis pagi kemarin Terlihat gedung sekolah yang belum lama dibangun ini Ambruk dan terbawa derasnya arus sungai Larian Yang menghantam wilayah tersebut sejak awal tahun 2018 Akibat tanggul yang jebol Beruntung saat gedung sekolah ambruk diterjang derasnya banjir luapan sungai Larian Para siswa dan siswi di sekolah tersebut sudah dipulangkan lebih awal oleh pihak sekolah Kan saya ke sini tuh lihat-lihat pagi tuh Setelah jam 2 siang sudah ini sudah jatuh Jatuh turun? Iya Terus sekarang ini sudah tidak ada sekolah sini nih? Sudah tidak ada sekolah Ini yang rubut turun ini apa ini Pak? Rumah dinas atau gedung? Ini rumah dinas, perumahan dinas Yang baru-baru juga ini maksudnya baru selesai ini Dibikin? Ya di pergerjaan Belum sempat di ini Ditempati? Ditempati Warga berharap perbaikan tanggul sungai Larian yang jebol awal tahun lalu ini Segera diperbaiki oleh pemerintah Agar gedung sekolah dan perkampungan warga bisa diselamatkan dari terjangan derasnya luapan sungai Larian Dari Pasangkayu, Jonny Banetonapa, Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton!